Sejumlah kasus positif COVID-19 ditemukan, salah satunya juga di tengah pembelajaran tatap muka 100% yang berlangsung di bukota sejak 3 Januari 2022. Akhirnya kekhawatiran orang tua juga muncul, terlebih belum semua anak yang berusia 6-11 tahun ini disuntik vaksin. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan epidemiolog Griffith University, Diki Budiman. Dan sebelumnya saya ingin informasikan bahwa kami juga sudah berupaya untuk menghubungi Kemen Dikbud Ristek Dikti, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan juga Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tapi mereka menyatakan belum ada yang bisa bergabung malam ini. Langsung saja kita ke Pak Diki. Selamat malam Pak Diki. Malam, Mikri. Semoga dalam kondisi sehat ya Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat, selamat. Pak Diki, langsung akan saya tanyakan ini. Apakah sudah tepat pembelajaran atau keputusan menerapkan SKB 4 Menteri pembelajaran tetap buka 100% yang tetap berlangsung di tengah kita tahu peningkatan kasus positif COVID-19 termasuk varian Omicron ini juga terus meningkat angkanya? Ya, secara prinsip tentu harus dipahami bahwa mengutamakan atau memprioritaskan adanya belajar mengajar secara langsung itu menjadi satu hal yang harus jadi tujuan semua negara ya dalam situasi pandemi. Karena sekolah sebagai kesepakatan global berbasis sains dan ini juga ditekankan oleh UNICEF, sekolah itu institusi yang harus tetap dibuka, bahkan terakhir dibuka ketika situasi memburuk dan pertama dibuka ketika pandemi membaik. Ini bicara sekolah. Namun ketika ini bicara dalam situasi Omicron ini tentu harus ada mitigasi yang kuat. Mitigasi yang kuat itu antara lain bahwa tidak bisa tidak status vaksinasi penuh itu menjadi satu hal yang wajib sifatnya. Karena ini merupakan upaya untuk melindungi siswa dan juga tentu bukan hanya siswa tapi juga guru dan termasuk keluarga dari siswa itu sendiri di sekolah. Nah ini yang masih saya kira harus dilihat ya dalam level pelaksanaan di lapangan. Dan kalau masih ada sekolah yang tidak menjadikan ini sebagai syarat wajib untuk anak-anak ini masuk sekolah, ya saya kira ini harus ditegur ataupun anak-anak ini jangan dulu dipaksakan sampai mereka mendapat status vaksinasi penuh. Termasuk ini juga bicara guru atau staff sekolah juga tidak boleh kalau dia belum mendapatkan dosis kedua lengkap, dia jangan dulu dipaksakan untuk ikut dalam proses belajar mengajak. Ini satu hal yang sangat sifatnya esensial dalam kaitan Omikron. Selain bicara masker misalnya, saat ini masker menjadi hal yang sangat juga berperan penting dalam artian kualitas masker itu sendiri ya. Bahwa untuk yang berisiko tinggi, misalnya guru yang komorbit ataupun anak yang komorbit, masker N95, KN95 ini menjadi satu hal yang sangat dianjurkan. Ini karena bicara Omikron yang begitu efektif ya. Tapi kalau itu dilakukan artinya kita sudah melakukan proteksi ya atau meminimalkan risiko. Tapi kalau itu tidak dilakukan, nah ini yang berbahaya Mbak Mephe. Iya Pak Diki, tadi saat Anda menyebutkan bahwa vaksinasi untuk dua dosis adalah satu hal yang perlu diterapkan terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan anak-anak ini boleh pembelajaran tetap muka 100%. Karena yang kita tahu ya, untuk pemberian vaksin kepada anak usia 6-11 tahun ini kan memang baru diberikan pada dosis satu. Sementara kita tahu bahwa untuk satu vaksin membentuk antibody optimal ini juga butuh waktu ya Pak ya. Bukan berarti habis disuntik kemudian juga antibody-nya langsung terbentuk. Tidak seperti itu. Nah melihat kondisi ini, apa kemudian hal-hal yang memang harus dievaluasi dari penerapan PTM 100% terutama bagi mereka anak-anak yang memang usianya di 6-11 tahun atau berarti artinya untuk tingkat TKSD? Ya ini kenapa mandat atau 100% PTM ini menjadi sesuatu yang tidak bisa digeneralisasi. Harus dilihat dalam konteks kesiapan masing-masing sekolah, bukan hanya masalah daerah, tapi ini bicara sekolah. Dan kesiapan ini sekali lagi bicara tentu yang paling menjadi ukuran adalah 100 vaksinasi tadi. Dan betul, bahkan ketika dia sudah mendapatkan vaksinasi 2 dosis sekalipun, kalau belum 2 minggu ya jangan. Jangan mengambil di sekolah, karena begini, bicara Omikron betul bahwa dia 25% lebih tidak parah daripada Delta, tapi yang bicara mild pada anak itu serius. Mild pada anak serius, karena sebagian besar pada kasus anak yang mild ini ada gangguan dalam pembuluh darah. Nah ini yang tentu harus dimitigasi ya. Dengan cara apa ya? Tidak ada toleransi gitu. Kemudian ketika itu pun sudah tercapai status masalah vaksinasi lengkapnya, nanti misalnya 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, kita bisa-bisa juga melepaskan apa yang terjadi di masyarakat. Karena trennya sekarang kan misalnya meningkat nih kasusnya di Omikron di masyarakat atau di komunitas. Nah kalau ini ternyata mulai terlihat angka, katakan latas positivity rate-nya sudah lebih 5%, kemudian juga unia rumah sakit sudah mulai meningkat, tentu opsi daring ini sekali lagi jangan sampai hilang. Kita walaupun ini ada potensi gelombang Omikron, ini memang setidaknya tidak akan selama waktu Delta ya. Mungkin pertengahan Maret itu akan sudah lebih baik, sehingga setidaknya kita harus siap dalam katakanlah 1-2 bulan ke depan kita akan ada opsi belajar lagi di rumah gitu. Nah ini tentu harus ada persiapan juga dari sisi sekolah. Nah hal-hal seperti inilah yang sifatnya dinamis, yang harus selalu dipantai oleh dinas pendidikan, dengan dinas kesehatan. Artinya harus fleksibel ya Pak ya? Sekolah ketika itu dibuka itu tidak boleh lepas begitu, harus ada pendamping. Saya selalu sampaikan sejak tahun lalu bahwa ketika CTM dilakukan, ada yang disebut dengan pengampu ya. Pengampu itu siapa ya? Dinas kesehatan menunjuk, mau itu dokter, mau itu praktek swasta, mau itu puskes masing-masing, tapi itu penting. Ya baik, artinya harus selalu dipantau perkembangannya seperti apa, kemudian aturannya juga seharusnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya? Betul, betul lah itu. Ini inilah kenapa ini sangat dinamis dan apalagi kalau misalnya ada kasus seperti tadi misalnya ada pandemi cluster, ya harus ada dulu penghentian sementara untuk menuntaskan testing-testingnya. Dan itulah sebabnya, sekolah itu sebetulnya ketika dibuka sekalipun, dalam masa pandemi ini pengelompokan ya, dan saya melihat untuk konteks Indonesia 20 orang itu menjadi jumlah yang ideal lah untuk siswa plus satu guru. Untuk supaya bisa kita kelola ya, bahwa anak-anak ini tetap menjaga maskernya, jaga jarak dan lain sebagainya. Nah ini yang tentu harus terus kita jaga, sehingga yang disebut 100% itu pun sekali lagi tidak bisa kita generalisasi. Karena 100% itu ya boleh saja semua masuk, tapi jangan sampai kapasitasnya berlebihan. Dan kalau sekolahnya terbatas kelasnya dalam artian luasnya, ya harus ada tambahan kelas atau ada sifatnya outdoor. Baik, Pak Diki ini sejumlah sekolah juga menyatakan bahwa mereka kemudian melakukan penyesuaian dari sisi fasilitas. Di antaranya mungkin melengkapi dengan ventilasi, kemudian juga melengkapi seperti yang tadi kita simak bersama, melengkapi dengan kipas angin, begitu untuk adanya sirkulasi udara yang diklaim bisa kemudian menjadi salah satu upayanya. Selain itu, apalagi kira-kira kriteria yang memang dibutuhkan di tiap-tiap sekolah yang saat ini masih kurang, tapi hal itu dibutuhkan demi bersama-sama menjalankan pembelajaran tatap muka 100% meskipun memang ada sistem shifting ya, seperti yang tadi disebutkan. Ya, yang harus diperhatikan sekali bicara Omicron ini ataupun varian lain, ini penularan kan melalui udara ya, dan faktor kualitas udara ini menjadi sangat penting. Artinya, panah potensinya ada di udara. Nah, inilah sebabnya memastikan semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah itu mengenakan masker yang benar dan tepat, berkualitas tinggi, ini menjadi juga PR ya. Untuk kota-kota besar mungkin N95 atau yang serupa itu menjadi sesuatu yang sepertinya mudah untuk disediakan, dan kalau bisa disediakan oleh pemerintah daerah itu akan sangat bagus. Karena ada riset ya, Mayfri, bahwa masker seperti N95 atau KN95 yang serupa ini, itu membuat potensi penularan itu menjadi di bawah 0,1% untuk anak ini mengenakan. Dan ini berarti sangat-sangat bermanfaat. Nah, satu lagi, karena itu masker kan sesuatu yang sebetulnya saat ini harusnya masuk tahun ke dia, relatif harus bisa disediakan dalam jumlah atau harga yang murah. Kemudian di cara sirkulasi dan ventilasi, betul kipas angin ataupun takkanlah beberapa tempat lebih membuka lagi masalah ventilasinya. Tapi harus dipastikan bahwa kombinasi antara sirkulasi, arah angin, arah angin ini juga menjadi penting untuk memastikan bahwa dia tidak menyorot pada anak-anak. Jadi arahnya itu harus ke arah ventilasi lagi, jadi ke arah jendela lagi atau ke arah pintu, bukan ke arah anak-anak gitu. Nah, ini yang tentu harus dilihat dalam konteks kesiapan, selain juga kecepatannya sebetulnya. Jadi kecepatan kalau rata-rata itu bukan yang tombol nomor 1 ya, harus yang nomor 3 gitu ya. Nah, kalau ada 3 tombol, nah ini yang paling kencang maksudnya. Nah, ini yang harus diperhatikan, selain arahnya tadi. Kemudian juga pastikan bahwa durasi anak-anak di kelas seperti ini tadi, itu tidak lebih lama dari 30 menit. Jadi setiap 30 menit mereka harus keluar dulu. Keluar, di outbound, sehingga nanti kelas ini otomatis 1 jam pelajaran ini, ya memang harus lebih singkat. Nanti ada jeda, mereka bisa masuk lagi. Karena udara di dalam kelas itu pun harusnya itu sudah bagus nih, seperti ini. Nah, tapi dia harus ada sirkulasi di mana misalnya mungkin 10 menit, 15 menit, ya tidak ada orang dan akhirnya berganti dengan udara luar yang lebih bersih. Nah, ini yang terus harus dijaga, selain sekali lagi monitoring harian ya, Maeswi. Iya, kita tahu ya Pak, kalau sekarang ini ada, sepertinya aturan memang menyesuaikan dari sekolahnya masing-masing. Jadi ada beberapa sekolah yang memang diketahui ada kasus positif, entah itu terjadi penularannya di dalam sekolah ataupun tidak, tapi kemudian ada yang ditutup sekolahnya. Tapi ada pula yang tidak ditutup, tapi hanya melakukan tracing. Nah, idealnya itu seperti apa sih ketika ditemukan seseorang positif, apakah artinya satu sekolah sebaiknya memang langsung ditutup, dan berapa lama jedanya penutupan sekolah itu sebaiknya dilakukan agar kita sama-sama tidak, kita sama-sama berharap tidak ada kelasar sekolah? Ya, sebagaimana pendoman yang saya sudah sampaikan sekitar tahun 2020 akhir atau awal 2021 ya ke Kementerian Pendidikan maupun ke Komisi 10 DPR ya bahwa sekolah itu harus punya gas dan rem ya. Nah, yang disampaikan Menteri itu yang remnya. Remnya apa? Ketika dalam satu sekolah itu ada dua kasus infeksi, itu sudah masuk definisi klaster yang membuat sekolah itu harus berhenti dulu selama dua minggu atau dua kali masa infeksi. Untuk apa? Untuk penguatan desinfeksi. Tapi kalau ada hanya satu, nah satu itu berarti harus melihat kelompok yang tadi saya bilang, apa 20 orang atau satu kelas yang ada kasusnya itu yang harus mengalami susven atau penundaan selama dua minggu. Masing-masing di rumah. Termasuk gurunya yang kontak dengan kelas itu. Nah, inilah sebabnya kenapa sebenarnya dalam masa saat ini, kalau bicara SD mungkin adalah latihan lebih muda ya atau TK, di mana gurunya jangan lubah-ubah di setiap anak yang buat dulu tadi. Sehingga mudah untuk memanagenya. Dan ini yang artinya selama dua minggu itu mereka cukup menjalani masa karantina. Karena dengan harapan status vaksinasi yang lengkap tadi, sebetulnya sudah cukup memadai mereka akhirnya bisa tanpa ada gejala yang lebih parah. Tapi kalau sudah lebih dari dua atau minimal dua tadi, ya itu yang mau tidak mau ya satu sekolah. Dan ini tentu menuntut keterbukaan dua sekolah. Nah, oleh karena itu adanya pemantauan yang berkala ini menjadi sangat penting. Dan untuk diketahui ya bahwa di masa Omikron ini, bahkan sejak Delta, yang namanya klaster sekolah itu menjadi sesuatu ya menjadi sangat sering timbul terjadi. Karena apa? Sangat efektif penularan varian sejak Delta dan sekarang Omikron ini. Dan bukan berarti mereka menyerang khusus anak. Tidak. Karena umumnya anak-anak ini belum dipaksin. Itu saja sebetulnya. Dan umumnya juga di daerah yang PTM, klaster di PTM ini, karena di lokasi atau daerah tersebut juga pengendalian di daerahnya kurang bagus. Nah, ini yang artinya kalau ada PTM ini terjadi klaster, pendanya di introspeksi. Karena berarti ada masalah di masyarakatnya yang tidak terdeteksi kasus-kasusnya. Baik, Pak Diki. Terakhir, kita tahu bahwa dalam SKB 4 Menteri diatur bahwa durasi belajar maksimal 6 jam, kemudian sejumlah sekolah juga mengklaim sudah menerapkan protokol kesehatan, namun faktanya masih ada juga kasus-kasus positif COVID-19. Singkat saja, Pak Diki. Apakah kemudian dengan kondisi yang terjadi saat ini lebih baik kembali kepada sekolah daring terlebih dahulu, kita menunggu 1-2 bulan hingga kemudian puncak kasus Omikron ini melandai kembali, atau tidak apa menyelenggarakan tatap muka 100% tapi dengan benar-benar pembatasan secara ketat? Kita mungkin masih punya waktu sekitar 1-2 minggu ke depan ya. Kita akan melihat ini. Kalau kasusnya trendnya terus meningkat cepat, mau tidak mau memang harus daring dulu ya. Daring karena terlalu berisiko menurut saya. Setidaknya sampai pertengahan atau, katakanlah pertengahan Maret kemungkinan sudah mulai melandai. Nah, ini tentu opsi yang paling utama nih yang akan harus disiapkan. Nah, karena kalaupun sekarang kita lihat di beberapa tempat, kesiapan dari sekolah dan pemuda ini tampaknya juga belum siap sekali. Apalagi nanti konsentrasinya terpecah dengan pengendalian Omikron yang akan meningkat. Jadi, tampaknya opsi untuk melakukan daring harus sudah disiapkan dari sekarang, setidaknya sampai pertengahan Maret. Karena potensi puncak atau gelombang dari Omikron ini tampaknya semakin mendekati prediksi di Februari atau awal Maret ini. Nah, ini yang sekali lagi perlu untuk penyiapan. Karena misalnya yang 6 jam tadi pun, 6 jam itu kadang-kadang diinterpretasikannya 1 jam, 1 jam. Nah, ini yang berbahaya ya, yang berbahaya. Walaupun anak-anak itu semisalnya katakan sudah dipaksinasi, tapi kan yang di rumah, yang di masyarakat ini belum tentu. Jadi, kita sekali lagi perlu opsi yang meminimalisir risiko. Karena 2 bulan kurang ini ya setidaknya, menurut saya nggak sampai 2 bulan ya, kurang lah. 1 bulan kurang lebih, itu bisa lebih mengamankan anak-anak kita. Baik, sebaiknya memang ada aturan yang lebih fleksibel, dinamis, untuk bisa memilih langkah yang lebih meminimalisir risiko penularan. Jangan sampai ada kluster COVID-19 ya di tingkat sekolah. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Bapak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Sehat Selalu. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih malam. Selamat malam. Terima kasih telah menonton.